Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Sabdina Di sini saya akan menjelaskan tutorial sedikit mengenai web yaitu bagaimana framework bootstrap dimasukkan ke dalam framework Laravel Jadi tampilannya nanti bakal seperti ini dan linknya seperti ini Jadi pertama kita download terlebih dahulu template bootstrapnya Jadi tampil bootstrap ini banyak tersedia di internet dan ada beberapa yang free Jadi kalau sudah kita belakang itu nanti file-nya extensinya rara atau jit dan bisa kita ekstrak dan isi file-nya seperti ini Nah jadi pertama dari folder-folder yang ada di dalam template bootstrap ini lima ini itu kita copy dulu ke folder yang sudah kita buat di paralel jadi jadi nama folder saya kan disini nur Sabdina disini dan tadi folder lima ini di copy ke dalam folder copy kemudian disini saya buat folder baru namanya A dan di dalam A ini ada folder-folder yang di copy dari rafat bootstrap yang tadi sudah di download di download kemudian setelah di copy ke sini kita buka kodingannya jadi kodingannya ini kita cari di file file ini di folder restore ini kemudian di dalam view dan disini ada file namanya welcome.blog.php jadi disini tadi isi kodingannya bukan kayak gini jadi tadi ada kodingan otomatis dari rafat file-nya kemudian dari sini kita copy kodingannya dari file yang ada di index ini kan kalau kita download template bootstrap selain ada folder ini ada file namanya index.html jadi ini kita buka disini index.html ini kemudian semuanya ini kita copy kemudian di paste ke file file yang tersedip yang di folder rafat file ini sudah di copy semua kesini kemudian kan tadi kita naruh file naruh folder-folder folder-folder bootstrap nya di dalam folder A jadi disini kita tinggal ganti aja kita tinggal tambahin sebelumnya ini ini A jadi dia nanti ngarahin ke folder A ini ada vendor dan bcss kemudian untuk tulisan ini bapak rafat file-nya tadi bukan ini diubah itu diubah di sini kalau untuk membukanya kita menggunakan CRM nah ini karena di kodingan ada ini wapak rafat file-nya strap jadi disini ada tulisan yang lain kemudian yang bersagrina ini ini juga saya ganti dari sini kalau untuk membukanya kita menggunakan CRM saya arahin ke folder yang udah dibuat tadi kan cdson terus nama folder saya tadi kita mencoba jadi tadi nama 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 ya udah masuk ke dalam folder kemudian kita aktifin agar bisa buka mengaktifkan HP artisan jadi udah keluar ini portnya bisa kita buka langsung di browser 128000 jadi kita enter maka akan keluar tampilan yang tadi udah dibuat Oke demikian tadi pas tutorial dari saya terima kasih